Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar menjadi irup peringatan Hardik Nas dan Odda ke-22 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ia berharap momen ini dijadikan refleksi di dunia pendidikan dan kebudayaan, serta upaya mewujudkan penyelenggaran otonomi daerah yang bersih dan demokratis. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar menjadi irup peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Otonomi Daerah ke-22 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara ini diikuti ratusan ASN Pemprov Jambi dan siswa SMA di Jambi. VLT Gubernur Fahrori membacakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta amanat Menteri Dalam Negeri. Fahrori menyatakan, guna mendukung pengembangan dan kemajuan pendidikan baik guru maupun siswa, pendidikan Jambi harus bisa menyesuaikan diri terhadap teknologi. Selamat hari Pendidikan Nasional 2018. Semoga dengan semangat hari, kota, dan hari klas ini diharapkan dapat mereversikan kembali makna otonomi daerah. Fahrori mengumumkakan, maksimalisasi waktu juga sangat penting mendorong kemajuan, baik dalam pendidikan maupun dalam otonomi daerah dan seluruh sektor pembangunan. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, kita doangkan mudah-mudahan lebih meningkat, lebih meningkat. Nah, cuman kan konon cerita, ya tapi kan itu tadi, ada juga yang dengan adanya wak, medsos. Nah, itu dulu disebut oleh Bapak Presiden kita juga kemarin ya. Atau, kurasa mana-mana, maaf, di Jakarta kemarin. Nah, memang, kalau dulu ada telekom, telekom, telekom ya. Kalau sekarang ini kan kita banyak punya alat-alat, apalagi anak-anak nanti kalau tidak bisa beli, nangis sama orang tuanya. Harus dibeli. Wah, kadang mainan-mainan saja untuk, oh, begini-gini, begini, begini. Nah, inilah, maka oleh karena itu, memang kalau kita kurang-kurang pandai memanfaatkan alat-alat yang diberikan oleh Bapak-Katakalah sudah internasional ya. Pada kesempatan tersebut, PLT Gomenur Jambi memberikan bantuan berupa satu unit sepeda motor kepada guru yang mengabdi daerah terpencil. Farori juga menyerahkan hadiah kepada pemenang video blog launching film Trip dan Pulang Kampung kepada SMA Negeri 1 Moro Jambi sebagai pemenang.